Pemirsa pria nekat mencuri dua unit handphone di kawasan Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu yang lalu. Dalam aksinya yang terekam kamera CCTV, pelaku mencuri handphone saat suasana warung tengah sepi. Dengan mengendarai sepeda motor, dua orang pria masuk ke dalam sebuah warung tahu di kawasan Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam rekaman kamera CCTV, satu orang pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli mengalihkan perhatian pegawai warung tahu dengan meminta menu tahu. Saat korban lengah, pelaku satu lagi pun mengambil satu unit handphone yang sedang dicas dan mengambil lagi satu handphone yang ditaruh di meja kasir. Setelah berhasil mencuri dua unit handphone, pelaku pun kabur. Korban sempat mengejar pelaku namun tidak dapat terkejar. Akibat kejadian ini korban pun mengalami kerugian jutaan rupiah. Kejadian itu kemarin kan disini ada bertiga teman saya, Ropi dan Sinta. Nah kemudian saya ke belakang karena kain dulu. Terus pas udah di depan, teman saya tuh langsung kayak bingung katanya hape di mana, hape di mana. Nah saya mau tanya kenapa, kenapa ada apa, hape aku hilang katanya gitu. Terutama ya, mohon maaf, aku yang sering memakai hape di bikin jalan atau tempat-tempat yang segera, agar hati-hati. Karena pasti jalan sudah ada niat mengambil di kardia klinik, mana sasaran yang mungkin bisa cepat didapatkan. Kali lagi agar lebih berhati-hati. Kasus pencurian dua unit handphone ini telah dilaporkan ke pihak berwajib. Pores Cimahi pun menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap orang tak dikenal. Polisi pun tengah mengejar pelaku dari rekaman CCTV.